Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, selamat pascah. Inilah waktunya bagi kita untuk menuai semangat pascah, semangat Yesus yang membangkitkan hidup kita. Mari kita menuai semangat pascah, menyingkirkan kesedihan dengan menyadari kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu besar itu menjadi kekuatan utama untuk menyingkirkan kesedihan kita yang bisa membelenggu hidup kita. Kesedihan, sakit hati, ataupun terluka dalam hati bisa kita alami, mungkin hanya sekali, tetapi persoalannya bukan sekali itu. Tetapi kita membuatnya berkepanjangan, walaupun mengalaminya hanya sekali. Sikap yang kurang tepat seolah-olah kita lakukan dengan memeliharannya, dengan menyaringkan kepengalaman pahit kita kepada banyak orang. Kita seolah-olah mau membenarkan sakit hati kita dengan menyaringkan kepada banyak orang. Dan akibatnya seolah-olah kita pun mengalami kesakitan itu berulang-ulang. Padahal kenyataannya yang terjadi secara real cuma sekali. Tetapi karena kita berkepanjangan dan menceritakan kepada banyak orang, kemudian kita seolah-olah mengalaminya berkali-kali. Ini tentu saja bukan cara yang tepat. Semangat Injil, semangat kebangkitan memberikan kepada kita suatu sikap mental yang berbeda. Berani bangkit dan menolak memori kesedihan dan rasa sakit hati. Jangan memelihara memori kesedihan dan kembangkan sukacita. Bagaimana caranya? Yesus mempunyai cara yang khas untuk menghilangkan keputusasaan. Caranya adalah menyadari kasih Tuhan yang pernah saya alami. Menyadari kasih Tuhan yang pernah Anda alami. Yohannes bab 21 ayat 11 sampai 18 memberikan kepada kita inspirasi akan hal itu. Maria berdiri dekat kubur dan menangis. Karena begitu sedihnya, dia sampai tidak menyadari sebuah pertanyaan yang diajukan oleh dua orang malekat kepadanya. Ibu, mengapa engkau menangis? Kata malekat itu kepada Maria Magdalena. Dia berkata, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Karena ia ada dalam kesedihan dan tidak melihat sumber kebahagiaannya. Kata Yesus sangat, bukan hanya sangat, tetapi sama persis dengan yang ditanyakan oleh malekat. Ibu, mengapa engkau menangis? Hanya tambahannya, siapakah yang engkau cari? Maria menjawab, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku. Di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Jadi rupanya kesedihan yang berkepanjangan membuat Maria tidak mampu melihat dua malekat. Membuat Maria tidak mampu melihat Yesus sendiri yang hadir. Dan kemudian Yesus mempunyai cara yang tepat, ia tidak bertanya kepada Maria Magdalena, tetapi dia memanggilnya Maria. Sebuah sebutan nama yang mengingatkan kembali akan kisah hidupnya di masa lalu. Di mana Yesus pernah menyembuhkan dia dari tujuh pengaruh roh jahat. Jadi rupanya memang itulah yang dilakukan oleh Yesus untuk menyadarkan kembali, mengalihkan kembali, menghilangkan kembali kesedihannya, yaitu mengajak kembali bernostalgia. Melihat kembali apa yang pernah Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Dan itulah yang dilakukan Yesus dalam semangat kebangkitan. Maka kesedihan janganlah kita pelihara. Kesedihan harus kita hilangkan. Bagaimana caranya? Seperti Yesus memanggil Maria Magdalena. Maka ketika Maria Magdalena menyampaikan peristiwa itu kepada para murid dan berkata, Aku telah melihat Tuhan. Itu bukan berarti bahwa dia hanya melihat Tuhan, tetapi dia juga telah melihat kembali Tuhan yang pernah hadir di dalam hidupnya. Demikian juga ketika ada orang mengatakan, sadarilah kasih Tuhan. Itu bukan berarti kita sedang melihat Tuhan, tetapi itu berarti juga bahwa kita diajak untuk melihat kembali realitas Tuhan yang pernah mengasihi kita, yang pernah menumbuhkan kita, yang pernah menyembuhkan kita. Maka kesedihan, rasa frustrasi akan menjadi hilang apabila kita mengikuti cara Yesus sendiri mengajak kita melihat bagaimana Ia pernah memberikan kepada kita kekuatan, kesembuhan, dan penyembuhan. Amin. Amin.